Halo guys people, saya Fian Setelah sukses dengan OPPO Reno5 Kini OPPO merilis seri terbarunya yaitu OPPO Reno5F Apa aja sih yang ditawarin sama OPPO Reno5F ini? Di video ini kita bakal review OPPO Reno5F ini Sambil jalan-jalan bareng kita di obyek wisata baru yang keren banget Yaitu agro-wisata bumi Merapi Impresi pertama jelas desain bodinya OPPO Reno5F yang saya review ini varian warnanya Fluid Black Bodi belakangnya ini keliatan elegan banget Kombinasi gradasi warna hitamnya ini ngehasilin warna seperti titanium yang enak banget dilihat Kelihatan premium dan gak ngebosenin OPPO Reno5F ini nawarin desain ultra slim bodi Yang handheldnya nyaman digenggam tangan karena bentuknya 3D melengkung Slim and light juga Tipisnya cuma 7,8mm dan beratnya cuma 172 gram Dan meskipun tipis tapi bodi belakangnya ini solid kalau kita ketuk dan tekan kayak gini Gak berasa ada ruang kosong dibaliknya Begitu juga bezel di bagian sampingnya Aluminium solid dan keras Jadi gak ngilangin kesan premium Cuma memang masih ninggalin bekas sidik jari aja karena materialnya yang memang glossy Tapi overall buat desain bodi dan handheldnya jujur saya gak ada komplain Soalnya emang udah bagus banget Desain modul kamera perseginya juga solid dan minimalis Cuma sedikit tonjolan aja kalau kita lihat dari samping Dengan 4 buah kamera Main kamera 48MP ini punya detail yang bagus Dan dynamic range-nya pun cukup luas Menurut saya EE kameranya OPPO Reno5F ini memang mantep Soalnya foto-foto yang kita capture pakai mode defaultnya Dynamic range-nya rata-rata terlihat luas tanpa perlu kita edit lagi Tone warnanya juga balance dan natural meskipun beautificationnya udah kita hilangin Cuma sedikit kurang cepat di bagian auto exposurenya aja kalau pas ngelawan backlight Jadi mesti lebih bersabar dan gak bisa terburu-buru buat capture Kalau urusan foto portrait, OPPO Reno series ini memang gak ada lawan Bokehnya bagus banget Gak kalah bagus dibandingin kakaknya yaitu OPPO Reno5 Bokeh rapi banget dan diferensiasi antara obyek dan backgroundnya kontras banget bedanya Gak heran OPPO sampai berani nambahin fitur filter yang unik-unik kayak dynamic bokeh Jadi dynamic bokeh ini ngasih efek visual semacam motion blur Yang cocok banget kalau dikombinasin sama background bergerak atau crowded Obyeknya jadi terasa jauh lebih dramatis Neon portrait buat ngasihin efek-efek dreamy looks Dan ciri khas OPPO Reno series yang paling classy AI Color Portrait Buat angle ultrawide, dynamic range-nya juga tetap luas dan saturasi warnanya mantep Begitu juga buat foto makro dengan jarak sekitar 4 cm Meskipun tentu aja detail resolusinya menurun Karena memang gak segede main kameranya Dan inilah kualitas video recordingnya Jujur saya lumayan kaget sama kualitas video recordingnya Soalnya resolusinya juga masih terlihat detail Auto exposure-nya cepet dan fitur ultra steady-nya juga bekerja sangat baik Coba lihat aja Stabil banget meskipun masih pake EIS Steady Video Cuma sedikit kurang optimal kalau kena overexposure aja Saturasi warnanya juga oke banget Yang kayaknya memang mengalami peningkatan berkat AI Scene Enhancement 2.0-nya Tapi favorit saya jelas yang ini OPPO Reno 5F ini AI-nya menurut saya bagus banget Autofocus-nya bisa capture obyek bergerak kemanapun dengan sangat detail dan presisi Tapi bokehnya bisa tetap rapi banget Apalagi kalau pake filter AI monochrome videonya ini Jadi kita bisa pilih sendiri warna yang mau kita pertahanin Merah, biru, atau hijau Sementara environment-nya tetap monochrome dengan real-time preview Asli keren banget bos Oh iya OPPO Reno 5F ini juga bisa capture video sampai resolusi 4K 30fps Selain itu juga udah punya fitur dual view video Yang bakal enak banget kalau buat yang seneng vlogging Yang ternyata Ultra Steady-nya juga bisa bekerja dengan baik Coba liat aja kualitas recording-nya Termasuk detail dan stabil banget baik kamera belakang maupun depannya Well, ngomongin kamera depan Kayaknya kita mesti flashback bentar ke bagian layar depan dari OPPO Reno 5F ini Jadi OPPO Reno 5F ini punya display 6,43 inch punch hole AMOLED Screen Full HD Plus Dengan in-display fingerprint 3.0 yang termasuk cepet dan responsif Baselnya tipis di bagian atas dan samping-sampingnya Cuma rada tebal dikit di bagian bawahnya aja Lingkar punch hole dari selfie camera keliatan minimalis Meskipun udah pake 32MP camera Yang detail resolusinya juga mantep Coba liat aja langsung sendiri Detail resolusi 32MP-nya terasa banget Direct ke backlight ternyata juga masih aman Biasanya kan kebanyakan selfie camera sering alergi Kalau direct langsung ke sinar matahari Yang ini aman Buat recording video selfie-nya juga masih oke Karena ada fitur steady videonya juga Oh iya, smartband yang dari tadi dipake sama kita ini Juga produk baru dari OPPO Yaitu OPPO Band yang bakal segera didilis juga dalam waktu deket Jadi OPPO Band ini punya kelebihan bisa ukur kadar oksigen dalam darah Yang cocok banget buat pantau kondisi kesehatanmu di masa-masa kayak sekarang ini Jadi stay tune aja nunggu info selanjutnya dari OPPO Lanjut ke satu fitur keren terakhir dari kameranya Yaitu night mode Awalnya saya pikir night mode-nya ini cuma ningkatin brightness-nya aja secara software Tapi ternyata perbedaan antara mode auto dan night-nya terasa beda banget Coba perhatiin detail obyeknya Di mode malamnya gambar terlihat lebih cerah Detail resolusi tetap terjaga Tapi noise-nya masih tetap minim Dan capture image-nya termasuk cepet gak sampai 3-6 detik kayak night mode biasanya Yang saya suka disedihan juga 3 jenis efek keren Yaitu kosmopolitan, astral, dan desel sebagai berikut Oke, overall fitur-fitur kamera yang ada di OPPO Reno5F ini menurut saya sangat memuaskan Detail bagus, dynamic range luas Bokehnya jelas terbaik Saya akui AI-nya memang mantep banget OPPO Reno series ini Kalau mau dicari minusnya menurut saya mungkin ada di auto exposure yang rada kurang cepet aja Jadi mesti lebih sabar kalau mau capture hasil yang terbaik Kalau OPPO Reno5 ini punya banyak selling point secara desain dan kamera Terakhir kita tes juga di performanya Yang pakai chipset Mediatek Helio P95, 8GB RAM, dan 128GB internal storage Kapasitas baterai 4310 mAh Dengan 30W VOOC Flash Charge 4.0 yang bisa charging 60%-an baterai cuma dalam waktu 30 menitan Dan buat full charge-nya cuma butuh di bawah sejam aja Jadi fair kalau menurut saya Meskipun kapasitas baterainya 4310 mAh tapi charging-nya juga termasuk cepet Intinya kalau cuma buat daily driver kapasitas baterainya masih bisa tahan kalau cuma seharian Dan buat yang suka nge-game juga gak terlalu problem Soalnya full charging mentok butuh sejam aja Ngomong-ngomong soal gaming, sedikit info tambahan aja Meskipun OPPO Reno5 ini dalam tanda kutip jualan dari segi desain bodinya yang slim and light Tapi OPPO ngasih multi-calling system juga di bodi belakangnya Jadi ngurangin panas device di bodinya yang tipis ini kalau buat gaming Kita testing buat main PUBG, setting grafiknya ada di HD dengan frame rate high Gyro-nya no delay dan animasi lancar Stabil di kisaran 28-30 frame per second Tapi saya tetap apresiasi juga OPPO mau ngasih aplikasi bawaan OPPO Game Space di dalamnya Meskipun menurut saya sebenarnya market dari OPPO Reno5 ini lebih concern ke segi kamera dan desain Jadi berasa lebih lengkap aja fitur-fiturnya buat para gamer casual Misalnya ada fitur gaming shortcut mode Yang bikin game-game paling sering kita mainin bisa punya shortcut tanpa nunggu loading terlalu lama View light screen message Yang bisa bikin kita replay message saat in-game dengan instant messaging tanpa keluar dari aplikasi atau game Dan game focus mode yang bisa nahan aplikasi lain pas kita lagi seru-serunya main tanpa ada gangguan Oke kesimpulannya Menurut saya OPPO Reno5 ini paket yang cukup komplit Solusi yang recommended buat kalian yang nyari OPPO Reno5 series versi slim and light Dengan harga yang lebih terjangkau di banderol 4,3 juta Soalnya meskipun punya harga dan body yang lebih light Tapi fitur-fitur kameranya masih tetap gak keluar dari pakem Reno5 series yang memang keren No gimmick dan gak dipangkas-pangkas Bahkan ngasih opsi-opsi menarik juga buat para gamer Meskipun kalau menurut saya pribadi saya lebih merekomendasikan OPPO Reno5 ini buat kalian yang lebih concern ke style dan kamera Dibanding performa yang tangguh Soalnya memang marketnya bukan buat hardcore gaming juga Salah satu minus lainnya mungkin absennya fitur NFC Yang sebenernya bakal cocok banget kalau disematkan di smartphone yang punya ukuran slim kayak gini Tapi overall dengan harga 4,3 juta Menurut saya value yang didapat termasuk worth it Body and tank, desain premium, kamera dan video recording yang sangat bisa diandalin dan charging yang cepat Jadi saya kasih rekomendasi buat OPPO Reno5 ini ke kalian Yang saya jamin gak bakal nyesel kalau selling point barusan memang sesuai dengan yang kalian cari Oke segitu dulu review OPPO Reno5 ini Semoga bisa bantu ngasih referensi yang cukup buat pertimbangan kalian dalam membeli Saya Fian, see you in the next video